Halo, kembali lagi bersama klinik bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Sebuah benda dipengaruhi oleh dua buah gaya. Ada F1 dan F2 seperti gambar berikut. Perbandingan resultan gaya pada komponen sumbu X dan sumbu Y. Oke, artinya kita harus cari dulu resultan dari masing-masingnya dulu ya. Berarti kita proyeksikan atau kita uraikan dulu F1-nya terhadap sumbu X. Sumbu X itu berarti ada F1X. Dia dekat dengan sudut berarti F1 cos 53. Kemudian F1-nya 18 cos 53 itu 0,6. Maka dapat 10,8 newton. Kemudian di sumbu X lainnya itu ada F2. Maka kita hitung F2X dekat dengan sudut berarti F2 cos 37. F2-nya 24 cos 37 itu 0,8. Tapi hati-hati dia kan arahnya ke kiri. Jadi tambahkan negatif. Kemudian dari situ kita coba hitung hasilnya min 19,2 newton. Kalau sudah, sekarang kita hitung yang di sumbu Y. Sumbu Y yang pertama ini ada F1Y jauh dari sudut berarti F1 sin 53. 18 sin 53 adalah 0,8. Maka dapat 14,4 newton. Lalu yang ini juga sama. Ada F2Y ke atas juga ya berarti positif semua. F2 sin 37 berarti 24 sin 37 adalah 0,6. Sehingga dapat 14,4 newton. Kemudian kita cari resultan. Caranya gimana? Cari resultan X dengan cara tambahkan F1X ditambah F2X. Berarti 10,8 min 19,2 dapat min 8,4 newton. Kemudian yang R1Y berarti F1Y plus F2Y 14,4 tambah 14,4. Dapat 28,8 newton. Nah yang diminta itu adalah perbandingan di sumbu X. Resultan sumbu X banding resultan di sumbu Y. berarti min 8,4 banding 28,8. Kita kali 10 biar menghilangkan koma ya. Kali 10 berarti 84 banding 28,8. Kemudian di apain ya enaknya ya. Sebentar bagi bagi 2 dulu deh. Eh bagi 4 kayaknya bisa. 84 bagi 4 kita bagi 4 ya. 21 kemudian 288 bagi 4 72 kemudian bagi 7 72 bagi 7 gak bisa. 72 bagi 3 bagi 3 dulu ya berarti ya bisa ya. Min 7 bagi 24 kemudian sudah tidak bisa disederhanakan lagi. berarti jawabannya adalah yang dadu 7 banding 24. Kak Lai itu minus sih. Nah minus kan menunjukkan arah. Sedangkan ini perbandingan. Kalau perbandingan berarti gak butuh arahnya. Jadi gak apa-apa kita pilih 7 banding 24. 5 4 5 5 6 7 7